Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat dan saudaraku dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce Petani dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat Nah sahabat tani Pada kesempatan kali ini tema kita adalah Cara memupuk tanaman pisang Untuk mencegah penyakit agar pisang tumbuh Maksimal dan sehat sahabat tani Terutama pisang kita dapat mencegah Berbagai macam penyakit yang mematikan Seperti layu pusarium, layu bakteri Penyakit darah dan juga Penyakit kerdil Nah sahabat tani pada proses pemupukan ini Yang akan kita lakukan Tujuannya adalah untuk Memperkaya rumpun pisang kita Dengan memperkaya dengan Unsur hara, memperkaya dengan agen hayati Dan juga memperkaya Dengan bahan-bahan organik Nah sahabat tani kenapa kita harus memperkaya dengan unsur hara Jika tanaman pisang kita Kaya akan unsur hara Maka dia akan mampu Tumbuh maksimal dan berbuah Optimal sahabat tani Baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas Sehingga Buat pisang kita Produktivitasnya menjadi meningkat Di samping itu juga Tanaman pisang kita ini nantinya akan mampu Bertahan Dan mempertahankan diri Dari berbagai macam serangan hama penyakit Karena unsur nutrisi Dapat terpenuhi dengan baik sahabat tani Kemudian kenapa kita harus memperkaya dengan agen hayati Tujuannya Agar area rumpun pisang kita Didominasi oleh mikroorganisme yang baik sahabat tani Sehingga mikroorganisme yang jahat atau patogen perusak Bisa menjauh dari area rumpun pisang kita Dengan tujuan agar tanaman pisang kita Menjadi subur dan juga gembur Di samping itu juga akan Agen hayati ini akan menjadi musuh alami Untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya patogen Atau cendawan penyebab penyakit pada tanaman pisang Di samping itu juga agen hayati ini sahabat tani Akan menjadi bemper untuk menjaga dan melindungi rumpun pisang kita Dari serangan hama penyebab dan perantara penyakit pada tanaman pisang Kemudian kenapa kita harus memperkaya dengan bahan-bahan organik Bahan-bahan organik ini sangat dibutuhkan untuk proses tumbuh dan berkembangnya Daripada tanaman pisang kita sahabat tani Sehingga bahan-bahan organik ini Dengan banyaknya atau didominasinya oleh agen hayati Sehingga agen hayati ini nanti akan bertugas Untuk melumat dan menghancurkan daripada bahan-bahan organik ini sahabat tani Sehingga merubah bahan organik ini Menjadi unsur hara atau nutrisi bagi tanah dan tanaman Sehingga kebutuhan akan unsur hara atau nutrisi tanaman pisang kita Akan dapat terpenuhi dengan baik sahabat tani Sehingga pertumbuhannya akan menjadi maksimal Nah sahabat kesemuanya Sebelum saya lanjutkan kepada sahabat kesemuanya Saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe Bagi yang belum subscribe Jangan lupa juga aktifkan icon lonceng notifikasinya Jangan lupa juga like-nya Jika berkenan bisa di share dan komen Agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang Nah sahabat tani bahan-bahan apa saja Yang akan kita kombinasikan Untuk memenuhi kebutuhan yang kita bahas tadi di awal Yuk kita lakukan peracikan bahan-bahan pupuknya Nah sahabat tani bahan yang kita gunakan ini adalah pupuk organik Dimana kita kombinasikan antara pupuk kandang dan humus Bahannya kemudian kita tambahkan lagi trikoderma SP Juga kita bisa menggunakan ampus sahabat tani Mana yang ada untuk memperkaya agen hayati Dan juga untuk mencegah tumbuhnya cendawan terutama jamur layupusarium Dan ini sekementah Yang sudah kita fermentasi kita campurkan dengan serbuk gergaji Dan bahan-bahan ini akan kita campur kita aduk menjadi satu sahabat tani Sehingga betul-betul menyatu Nah sahabat tani pupuk kandang yang kita kombinasikan dengan pupuk kompos Yang kita lakukan pada saat fermentasi Ada pun bahannya kita menggunakan kuhi kambing, kuhi sapi, arang sekam Kemudian humus daun bambu, serbuk gergaji dan juga daun gamal Sahabat tani bahannya yang kita gunakan Nah ini kita campurkan dan kita tambah lagi dengan sekam mentah Dan serbuk gergaji yang sudah kita fermentasi ini Tujuannya untuk menambah porositasnya Kebetulan area tempat kita melakukan pembubukan ini sahabat tani Tipu tanahnya adalah tipu tanah berat Keras dan Apa? Tanahnya keras dan padat sahabat tani Sehingga dengan bahan-bahan ini Nanti tanahnya menjadi gembur subur Apalagi agen-agen hayati ini Nanti akan bekerja dengan baik sahabat tani Nah bahan-bahan ini akan kita campur semuanya Sehingga betul-betul Menjadi nyatu Kemudian baru nanti setelah bahan ini setelah kita aduk Baru kita akan melakukan proses pemupukan Nah seperti ini terus Kita aduk sahabat tani bahan-bahan tadi Baik trikodermanya Kemudian pupuk organiknya Dan juga ditambah sekam mentah Dan serbuk gergaji yang sudah kita fermentasi Sehingga ini akan kaya unsur hara Kaya akan mikroorganisme yang baik Didominasi oleh bahan-bahan organik Sehingga area rumpun pisang kita Betul-betul Sehat Ya karena didominasi oleh agen hayati Nah kemudian Seperti inilah hasilnya sahabat tani Sangat gembur Subur Nah yuk sahabat tani Kita melakukan proses pemupukannya Nah sahabat tani proses pemupukan ini Kita membuat lubang Secara melingkar Berbentuk cincin Dengan jarak 50 cm dari Pohon pisang Kemudian juga pupuk organiknya Juga kita berikan secara melingkar Dan dosis pupuk organik ini kita berikan 15 kg sahabat tani Dosisnya bisa kita berikan antara 10-20 kg Tergantung besar dan kecilnya rumpun pisang kita Dan sahabat tani pada saat kita melakukan pemupukan seperti ini Kita berikan secara melingkar Jangan terlalu tinggi Nah sehingga pupuk tadi Kita tutup lagi dengan tanah seperti ini sahabat tani Tujuannya Agar pupuk organik Yang ada ini Terutama mikroorganisme yang ada pada pupuk tadi Tidak mati Terkena sengatan sinar matahari langsung Nah sahabat tani Gundukan tanah yang kita buat ini Jangan terlalu tinggi sahabat tani Jadi kisarannya antara 15 cm Sampai 20 cm Jangan lebih daripada itu sahabat tani Agar perkembangan perakarannya nanti tidak mengembang ke atas Sehingga perakarannya tetap akan mengembang ke samping sahabat tani Nah kita lakukan penyiraman Dengan percikan seperti ini Jangan dituangkan langsung Agar bahan-bahan tadi tidak tergerus ke bawah Dan sahabat tani dengan cara seperti ini pun Biarpun di musim penghujan nanti sahabat tani Ini tanah ini tetap akan ter Tetap tidak akan tergerus keluar daripada area rumpun pisang kita Sehingga perakarannya menjadi terjaga sahabat tani Inilah kita harus melakukan Nah seperti ini Jangan terlalu tinggi gudukan tanahnya Cukup kita buat 15-20 cm Kemudian Tadi ini Bahan-bahan kita buat seperti ini Agar betul-betul tanaman pisang kita Menjadi subur Gembur Ya sahabat tani Di samping itu juga nanti akan Menjadi makmur Karena kaya akan unsur nutrisi Nah seperti inilah hasil akhirnya sahabat tani Setelah kita berikan pupuk Kita tutup dengan tanah Dan kita lakukan penyiraman dengan air Nah sahabat tani untuk kapasitas besar Bisa menyiramnya langsung dengan menggunakan air pompa Dan tentunya tetap untuk area ini Tetap harus kita jaga sahabat tani Nah sahabatku sekalian Beginilah cara saya Untuk melakukan proses pemupukan Agar tanaman pisang kita Tetap tumbuh berkembang dengan baik dan maksimal Dan juga nanti akan berbuah optimal Sehingga di samping itu yang paling penting Adalah tanaman pisang kita selalu sehat Walaupun dalam jangka panjang sahabat tani Dengan mengkombinasikan bahan-bahan organik Oke sahabatku semuanya Inilah cara kita melakukan proses pemupukan Nah saya mengajak sahabatku semua Yuk kita kembali bercocok tanam secara organik Dengan menjaga keseimbangan alam Dengan memanfaatkan bahan-bahan organik Yang ada di area rumpun pisang Di area perkebunan kita Kita olah menjadi pupuk Atau sumber nutrisi bagi tanaman kita Nah inilah yang harus kita lakukan sahabat tani Agar dengan cara seperti ini Kita bisa menekan biaya operasional Sangat mudah, murah, gampang Bahkan sangat gratis Sahabat tani kita bisa mendapatkannya Bahan-bahan ini sahabatku Oke sahabatku semua Itu saja untuk perjumpaan kita kali ini Terima kasih atas segala perhatiannya Dan juga saya mohon maaf atas segala kekurangannya Jika ada yang kurang jelas Nanti bisa ditulis melalui kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan sukses selalu untuk kita semua Selamat menikmati